Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai materi pertemuan 9 pada mata kuliah praktek security system video ini menampilkan tutorial analisis dan pencegahan serangan DDoS pada router mikrotik OS menggunakan virtual box langkah pertama yaitu buat mesin virtual mikrotik OS pada virtual box saya mengikuti pengaturan yang sudah ada jadi saya klik enter terus dan pastikan terlebih dahulu komputer terhubung ke jaringan internet selanjutnya atur pengaturan jaringan dengan dua adapter yaitu bridge adapter untuk adapter 1 dan jaringan internal untuk adapter 2 oke kemudian masukkan CD mikrotik ke dalam mesin virtual yang sudah dibuat disini saya menggunakan versi mikrotik 633 dan lakukan proses instalasi mikrotik dengan memilih atau checklist semua pilihan yang ada dengan tombol A setelah semua terpilih I untuk menginstal tombol N untuk tidak menyimpan konfigurasi lama dan Y untuk melanjutkan instalasi kemudian tunggu sampai proses instalasinya selesai setelah selesai keluarkan CD mikrotiknya dan klik enter untuk reboot login sebagai admin dan password dikosongkan selanjutnya kita bisa mengecek IP address dengan mengetikan perintah IP address print bisa kita lihat interface ether 1 sudah mendapatkan IP secara otomatis kemudian setting IP secara manual dengan IP 192.168.51 untuk interface ether 2 selanjutnya pada tahap analisa kita bisa cek sistem research mikrotik dan bisa kita lihat pemakaian research atau sumber daya seperti memori dan CPU pada router mikrotik kemudian pada sistem research monitor terdapat perintah monitoring secara real time dan ini masih terlihat normal tidak ada penyerang sama sekali namun selanjutnya kita lakukan penyerangan menggunakan aplikasi Loic pertama-tama menaktifkan terlebih dahulu antivirus atau Windows Defender kemudian cari aplikasi Loic dan di extract kemudian di install oke setelah selesai masukkan IP address mikrotik sesuai interface ether 1 ini bisa kita lihat ketikan di bagian IP lalu klik lock on ubah metodenya kemudian klik tombol ini pada bagian request berjalan berarti DDoS attack sedang dalam proses oke kembali ke mikrotik pada bagian sistem research terdapat perubahan dan di bagian monitoring di bagian monitoring research juga terlihat jelas presentasi pemakaian sumber dayanya untuk pencegahan serangan DDoS pada mikrotik langkah pertama kita buat rule firewall filter dengan action drop terhadap alamat IP asal pembuat serangan dengan tujuan IP yang diserang dengan mengetikan perintah IP firewall filter add chain forward connection state new search address list DDoSer destination address list DDoS dan action drop kemudian add chain forward connection state new action jump jump target detect DDoS kemudian add chain add chain detect DDoS destination limit 3232 search and destination address per 1 second action return selanjutnya add chain detect DDoS search 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 address 192 168 43 253 action return kemudian add chain detect DDoS action add destination to address list address list DDoS address list selanjutnya sama seperti yang di atas tapi kita ubah bagian search dan DDoS jadi DDoS dengan rule firewall yang sudah kita buat maka ketika terdapat paket new yang tidak wajar misalnya di atas 32 paket selama 1 detik maka firewall akan melakukan penandaan terhadap alamat asal dan alamat tujuan menggunakan address list setelah itu setelah itu kita coba serang lagi dengan menggunakan loik dan bisa kita lihat perubahan yang ada di sistem research dan kalau kita lihat di winbox IP firewall rule pada filter rules bisa kita lihat DDoS yang terdeteksi di DDoS yang terdeteksi oke sekian pembahasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati